Kesehatan di Kabupaten Bandung antusias untuk melakukan vaksin Hingga saat ini tercatat sudah ada 108 orang Dan rencananya para anak kesini akan menjalani vaksin kedua pada 2 pekan mendatang Di tahap pertama program vaksinasi pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan sebanyak 1 juta 3024 Untuk masyarakat Kabupaten Bandung Rumah Sakit Umum Daerah Soreang sudah mulai melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan sejak tanggal 18 Januari lalu Tidak hanya dokter maupun perawat, beberapa pihak keamanan rumah sakit pun ikut divaksin Pada tahap pertama, tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan masyarakat rentan terpapar Menjadi orang yang diprioritaskan mendapatkan vaksin Menurut Kepala Bidang Kemedikan RSUD Soreang, Mulia Munajat Di tahap pertama ada sekitar 108 orang yang sudah menjalani penyuntikan vaksin Dalam 2 minggu ke depan, para anak kesini akan menjalani vaksin tahap kedua Rumah Sakit Soreang, pelaksanaan vaksinasi mulai tanggal 18 Januari kemarin Dalam bulan, kemarin kita sedangkan vaksin sekitar 91 orang Hari ini sampai dengan hari ini ada 108 nakes Nakes yang divaksin tentunya tidak hanya dokter Tapi ada tenaga perawat, tenaga penunjang Termasuk tenaga security yang mungkin berpotensi ya Untuk tahap pertama, vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bandung Akan dilakukan pada Januari hingga April mendatang Dengan jumlah vaksin yang telah diterima sebanyak 1.03.024 Rezi Tia Prasaja, Bandung TV